Halo Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku akan nge-share cara memakai beauty blender untuk pemula Oke sebelum kita ke videonya, seperti biasa like dulu video ini Subscribe dulu, bagi yang belum subscribe, tekan juga loncengnya supaya kamu tau ada video baru dari aku Terus kalau kamu punya instagram, kamu bisa ke aku disini Oke sebelum kita memakai beauty blender, itu pasti kita mau beli beauty blender yang baik dan benar itu seperti apa sih Jadi aku mau kasih tips cara memilih beauty blender yang benar versi aku Itu adalah yang pertama adalah pilih teksturnya itu yang benar-benar kenyel banget seperti squishy Jadi disini aku ada beberapa beauty blender dan yang dua ini tuh aku belinya di mini show Itu dia kayak keras banget sih menurut aku dan sangat gak enak banget untuk dipakai Karena dia kayak susah nge-blend aja gitu namanya kan beauty blender Tapi dia untuk nge-blend aja susah gitu karena dia sangat keras Jadi kayak apa ya, gak enak aja gitu dipakai Nah yang satunya ini tuh, ini adalah O2O Jadi aku belinya online gitu Dan itu bentuknya kayak ini juga sama Aku suka pakai yang ujungnya itu rata ya Dia ada juga yang bentuknya itu kayak bulat-bulat kayak gitu Tapi aku lebih suka yang ujungnya itu rata karena lebih gampang banget untuk nge-blend foundation di wajahnya gitu Terus ini itu dia sangat kenyel, sangat gampang, sangat enak banget dipakai Terus lagi tips yang kedua untuk milih beauty blender yang baik dan benar itu adalah Lihat pori-porinya Jadi usahakan lihat itu apa namanya pori-porinya itu harus yang hampir gak ada pori-porinya kayak gini Kayak kayak nyaris gak ada pori-pori gitu deh Kenapa? Karena kalau dia pori-porinya besar itu dia akan lebih banyak menyerap produknya ke dalam si beauty blendernya ini Jadi produk itu tuh akan cepet habis gitu Dan untuk rata ini juga gak maksimal Oke anggap aja kita udah punya beauty blender ya Dan beauty blender itu kayaknya sih udah kayak bukan hal yang asing lagi buat para ciwi-ciwi Kayaknya mereka udah ada punya yang namanya beauty blender ini Oke yang pertama tuh jangan pernah memakai beauty blender dalam keadaan kering Tetot Kenapa? Karena kalau dengan beauty blender yang kering itu dia akan hasilnya itu kayak gimana ya Untuk di aplikasiinnya itu aja susah Itu yang pertama Karena dia kering terus kayak gak menyatu gitu Gak mau menyerap Terus kayak pokoknya hasilnya itu akan buruk Jadi sangat tidak disarankan untuk memakai beauty blender dalam keadaan yang kering Nah so sebelum kita memakai beauty blender ini Itu harus dibasahin dulu Habis itu diperas Bener-bener diperas Basah Maksudnya basah itu jangan sampai yang ini masih ada air-air banget gitu ya Tapi cuma tinggal lembabnya aja gitu Jadi di rendah Pokoknya dibasahin gitu Habis itu diperas Bener-bener peras banget Sampai bener-bener airnya tuh gak ada yang netes-netes lagi gitu Jadi bikin beauty blendernya itu lembab Kayak gitu loh Lembab kayak gini Ini udah aku basahin Jadi dia kalau dikasih foundation Dia akan lebih gampang banget untuk di blend Terus hasilnya itu juga akan lebih flawless gitu Jadi kayak lebih alami Lebih natural Lebih Lebih apa ya Lebih nyatu aja gitu di kulit dan lebih Oke Nah itu tadi tuh sepertinya sih kayaknya sebuah hal yang sangat sepele gitu ya Tapi sebenarnya itu mempengaruhi banget loh sama hasil akhir dari complexion kita nanti Kayak gitu Yang kedua itu adalah cara menuangkannya Kayaknya sepele banget kan Tapi sebenarnya penting banget loh Jadi biasanya itu untuk yang pada gak mau ribet itu Pakai foundationnya itu langsung dituangin ke sponsnya Itu tetot Salah banget juga Sebenarnya sih gak salah-salah banget Itu terserah aja Bisa-bisa aja Boleh-boleh aja gak akan mempengaruhi Cuman Kalau kita langsung menuangkan disini Itu akan otomatis terserap banyak ke beauty blendernya ini Jadi Bikin foundation kita cepat abis Bukannya kita tuh harus hemat ya Jadi sebaiknya Si foundationnya itu dituangin dulu ke telapak tangan Atau ke bagian sini Pokoknya jangan langsung ke beauty blendernya Apalagi kalau foundationnya itu kayak gini nih Bentuknya gak pake pump Jadi dia tuh akan lebih Gimana ya Usah mengukurnya gitu Tapi kalau kesini kan bisa diukur sedikit-sedikit gitu Ini jadi aku langsung praktekin aja ya Ditaruh di tangan dulu Jangan di beauty blendernya Nah kita bisa ngontrol sedikit Kalau kayak gini Kalau ke beauty blender Biasanya kita suka gak bisa ngontrol gitu loh Kayak masih sedikit pada udah banyak banget Nah kayak gini Baru di aplikasiin ke sponge-nya Nah selanjutnya kita langsung bisa totol-totolin ini ke seluruh mata kita Jangan diusep-usep ya Ditotol-totolin aja Sekiranya Bagian mana yang lebih banyak Kalau di pipi kan bagiannya lebar Jadi kita bisa banyakin di bagian pipi Kayak gini Nah selanjutnya setelah udah ditotol-totolin kayak gini Itu kita mau langsung Ratain pake beauty blender ini kan Nah biasanya kesalahan yang seling terjadi dan seling dilakukan adalah Beauty blendernya itu ngeratainnya Di usrek-usrek atau digeser-geser Seperti kita pakai bedak padat Itu salah banget Petot itu hasilnya akan Apa ya Gak Gak bagus aja gitu Hasilnya itu kayak mungkin Dempul-dempul gitu Atau gak rata Dan malah mungkin Malah jadi kayak bersisik gitu Hasil akhirnya Kalau digeser-geser Jadi yang bener itu adalah Cuma dengan cara Ditepuk atau ditepet aja Dan ini Kita cara pakenya itu Jangan langsung ditepuk semuanya ya Difokusin ke bagian tertentu dulu Misalnya kita mau di bagian pipi dulu nih Ini ditepuk-tepuk aja terus ke bagian pipi Kayak gini Langsung ditepuk-tepuk Disitu aja difokusin dulu Jangan langsung ke semuanya Salah satu dulu Itu sampai bener-bener yakin Udah Meresap Dan udah meng-cover Bagian wajah kita Nah kayak gini Kalau misalnya kita udah ngerasa ini Udah nih Udah rata banget nih Baru udah kita pindah ke dagu Misalnya Fokusin lagi di bagian dagu Sampai bener-bener rata dan ter-cover Udah di bagian dagu Pindah lagi ke bagian yang lain Kayak gitu Terus pokoknya harus fokus di bagian tertentu dulu Sampai dia bener-bener ter-cover Dan nutup Begini Sampai bener-bener yakin Ini udah rata semuanya Baru boleh pindah ke bagian yang lain Nah ini udah semuanya Ini bisa sambil kita koreksi di bagian mana Yang belum Yang masih ada bolong gitu Jadi caranya sama Masih dengan cara ditepuk-tepuk aja Begini Sudah selesai untuk bagian Memakai foundation dengan beauty blender Nah terus Beauty blender ini kan lembab tuh Abis dibasahin tadi Jadi Itu sangat-sangat disarankan Bahkan diharuskan setelah memakai Beauty blender ini tuh Langsung dicuci dengan bersih Itu dengan Kalau aku sih biasanya ini pakai sabun baby Kayak gitu ya Sabun cair bayi gitu Jadi langsung dicuci aja Dikeringkan dan baru disimpan Jadi jangan pernah menyimpan beauty blender Dalam keadaan Masih lembab Tapi kotor setelah dipakai Karena itu akan Apa ya Kuman-kumannya itu akan Mengendap banyak disini Dan itu kalau misalnya Kita pakai terus-terusan Kebayang dong Kita pakai sesuatu yang banyak Kumannya di muka kita Itu malah nanti akan bikin Muka kita jadi Cerawatan Dan masalah-masalah Oke segini aja Videonya Tips atau cara memakai Beauty blender yang benar Untuk pemula versi aku Terima kasih banget Sudah tonton sampai habis See you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye